Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terhadap APBD Kota Jambi tahun 2022. Kamis 22 September 2022 bertempat di Ruang Suarna Bumi, DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi. Tentang APBD Perubahan Kota Jambi tahun 2022. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi menyampaikan bahwa dari pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi, banyak mempertanyakan terhadap silva yang ada di Kota Jambi sebanyak 150 miliar. Dan kita kata-kata sih, kenapa timput APBD Perubahan, kemudian ada silva, dan disitulah kita bahas, silva dari HPBPK ada 155 miliar, kemudian ditambah di CMP 55, yang itu adalah 15. Yang itu adalah 15 miliar, digunakan 142 miliar lebih itu, yang tadi, Pak Jepang, dari bilan, dari situnya kan, itu kita nutupin itu, kemudian ditambah untuk pembunuhan, tapi kita menurut 3 miliar, dan itu juga miliar, dan itu juga tidak dikantung, tapi kita masih menurut 3 miliar di klub. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi telah disetujui mengenai APBD Perubahan di akhir tahun ini. Kami menyelesaikan tahapan berhiburna penyampaian state-motivering dari seluruh fraksi di DPRD Kota Jambi yang intinya adalah menyetujui semua usulan APBD Perubahan yang akan dilaksanakan di ujung tahun ini nanti. Kemudian juga ada catatan-catatan sedikit juga terkait dengan perbaikan-perbaikan yang berlangsung yang kita lihat, memang kita dengar selama ini, inilah menjadi perbaikan atas koreksi OPD-OPD kami. Kami, wakili Bupiah Kota Jambi, mengucapkan terima kasih atas kerja keras badan anggaran beserta tim TAPD yang menyelesaikan tahapan ini, dan terima kasih juga atas koreksi masukan-masukannya Insya Allah akan kami tidak lanjut.